Pemirsa KPK telah menetapkan 5 orang tersangka terkait kasus swap pemberian izin lahan di Kejamaatan Tanjung Sari, Bogor, Jawa Barat. Salah satu tersangka yaitu politisi Parta Demokrat dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ius Juher. Selain Ius Juher, tersangka lainnya adalah Usep Jumeino, pegawai di pemerintah Bogor, Listo Welisabu, pegawai honorer pemerintah Bogor, Nana Supriyatna, pihak swasta, dan Sentot Susilo, Direktur Utama PT Garindo Perkasa. Kelima tersangka diduga terlibat dalam pemberian hadiah atau janji pemberian izin penggunaan lahan seluas 100 hektare. Sementara 4 orang lainnya dibebaskan KPK karena tidak cukup bukti, yaitu 2 orang pengemudi, staf DPRD Bogor, Aris Munandar, dan Imam. Para tersangka akan ditahan selama 20 hari di rutan Polres Jakarta Selatan dan rutan Cipinang. KPK akan menyelidiki peran Ius Juher dalam kasus ini. Sebagai Ketua DPRD, tidak mempunyai bomenang mengizinkan penggunaan lahan. Pemenang ini seharusnya ada di tangan Bupati Bogor, Rahmat Yassin. Sebelumnya KPK menangkap tangan 7 orang yang sedang bertransaksi di res area Sentul beserta barang bukti uang 800 juta rupiah. Dan Rabu 17 April, KPK menangkap Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan staf DPRD. Sepanjang hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK berkaitan dengan tertangkap tangan beberapa orang, ditemukan bukti-bukti yang kuat bahwa ide terkait dengan upaya pemberian izin lokasi tanah di Tanjung Sari, Bupati Bogor. Terima kasih. Terima kasih.